Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya akan memberikan materi tentang potensi menjadi wira usaha Ada pun pendahuluannya yaitu UMKM adalah andalan Indonesia Ketika mengalami krisis di tahun 1998 Meski dikelola dengan sederhana Pada saat itu mereka telah mengambil peran besar dalam perjalanan ekonomi Dimana ekonomi UMKM menjadi ketumpuan dan menjadi pilihan Penting bagi para Sardena untuk hidup lebih sejahtera Mandiri dan menolong banyak orang mengatasi pengangguran Ada pun karakteristik usaha mikro dan kecil Ada yang positif dan juga negatif Dari positif pertama adalah tahan banting Tahan banting karena dia sepatnya sejil Dia bisa tumbuh, berkembang, bisa saja bangkrut Tapi dia tetap berjuang agar usahanya selalu berjalan dengan baik Feksibel jelas karena dari aspek buka usahanya lebih fleksibel Kemudian mandiri ya jelas yang buka usaha adalah orang yang pemiliknya Yang menjalankan usaha itu juga adalah pemilik modal Jadi tidak ada tim yang besar Efisensi yaitu dikerjakan seluruh anggota keluarga Umumnya adalah family ya Karena keluarga ada beberapa orang Jelankan pagi oleh kakak yang sore adanya Ataupun yang dia pasir ibunya Kemudian keuangannya juga karena berhubung mandiri Dan keluarga Negatifnya karena berhubung skala mikro Dan bersifat keluarga maka bentuknya informal Kemudian skala ekonominya rendah Karena diantap dan diperoleh oleh hanya beberapa orang Di dalam keluarga tersebut Atau malahnya hanya satu orang Tidak ada standar dan SOP Yang akan buka toko Tergantung dari pemiliknya Tutup juga tergantung Kalau ada cara dia akan tutup Tidak selalu terbuka pada setiap harinya Kemudian belum menerapkan prinsip-prinsip management Dalam khususnya pengaturan Yang strategi pemasaran Ataupun strategi diskon Atau promosi dan lain-lain Tidak disiapkan untuk menjadi besar Atau tumbuh ya Demi Yang namanya mikro Demi Keuntungannya untuk kehidupan Bukan untuk memperkaya Kemudian pengembangan terbatas Ya karena mindset-nya tidak ada kenyataan yang berkembang Atau menjadi besar Jelas pengembangannya hanya di sana saja Satu toko pun sudah cukup Yang penting sudah bisa hidup Nah itu usaha mikro atau kecil yang Mempunyai dampak negatif Dalam hal karakteristiknya Oke Terkait dengan pekerjaan itu sendiri Kenapa si UMKM Ataupun seorang sarjana Ataupun seorang lulusan Itu perlu Memuka usaha ya Kita ketahui jumlah penduduk Indonesia Dari tahun ke tahun Khususnya dari tahun 2016 Yaitu 261 juta Dan Di tahun 2020 Semakin meningkat menjadi 273,5 juta Semakin meningkat dan semakin meningkat Dan untuk di Kalimantan Selatan Yaitu di tahun 2006 Sekitar 4 juta Yang di tahun 2020 Menjadi 4 juta Jadi ada pennaikan 20 atau sekitar 20 ribu orang ya 5 penduduk Oke Yang mana Trend Yang bekerja dan menganggur Semakin banyak penduduk Jelas kita akan mencari bersaing Bukan berarti kita akan merasa Persaingan semakin kecil Tidak Malah sebaliknya Nah Pengangguran dan bekerja Trend 2019 sampai 2021 Yang merah adalah menganggur Yang bekerja adalah yang Hijau Jelas masih banyak yang bekerja Nah disini bekerjanya ya Perti beda-beda Ada yang jadi guru Ada yang jadi PNS Ada yang jadi polisi Dan lain-lain Dari level yang berbeda-beda Nah namun Yang menganggur ini Beda-beda menganggur Tidak ada punya pekerjaan Tidak Bekerja hariannya pun Tidak jelas Bukan juga freelance Freelance itu Awal freelance Tapi punya kemampuan Yang siap bekerja Dan Disini Menganggur setiap tahunnya Semakin berkembang Tahun Di tahun 2019 Jujurnya di bulan Agustus Yaitu 4,3 juta penduduk Menganggur Meningkat Sampai Tahun 2020 Sebelum Covid menyebar Nah Menyebar secara drastis Kepada seluruh Kelosoknya Pengangguran Ya jelas Semakin meningkat Saat Covid ya Jadi saat Covid Makin meningkat pengangguran Karena penyebarannya Semakin masih Khususnya di Agustus Kalau Maaf Ini keliru Ini Agustus 2020 Ya Nah Jadi Untuk Nah ini 20 Oke Nah untuk Tahun berikutnya Ya 2020 Agustus 6 juta 380 Orang Melanggur Kemudian Alhamdulillah Kenapa jadi Masa Covid Dijelas karena Banyak usaha Yang tutup Karena kita Di masa Level Tidak boleh Tidak boleh bekerja Kemudian Tidak boleh bekerja Kemudian juga Di satu sisi Usaha-usaha Usaha-usaha Yang tidak Kaitannya dengan Kesehatan Atau makanan Karena Karena memang Pada satu aspek Kerjaan juga Tidak diizinkan Selama masa Covid Nah Mulai tahun 2021 Mulai membaik Tapi tahun 2001 Awal dan akhir Tidak diperubahannya Tetap Mengalami Kedurunan Walaupun Tidak separah Tahun Tahun-tahunnya Tapi yang jelas Tetap Lebih parah Ketimbang tahun 2019 Nah Tekad hal itu Artinya Di masa pandemi ini Lumayan tinggi Masa pengamburannya Ya Kemudian Penganggur terbuka Mulai pendidikan Yang disamatkan Berdasarkan Data Peguari Tahun 2021 Oleh kata data Yang mana Sekitar 999 Ribu Dua Yang Didata oleh BPS Yaitu Menganggur Sedangkan Kalau diploma 254 ribu Yang menganggur Nah Perbedaannya jelas Karena universitas Mempunyai Alumni Atau penurusan Yang banyak Ketimbang diploma Oke Nah oleh karena itu Kita Sesama universitas Itu bisa bersaing Sesama Apalagi Ditambah dengan Diploma Diploma yang Sudah bisa mengeluarkan The Learners Contohnya Politeka sekarang Sudah bisa mengeluarkan The Learners Atau sudah banyak Mengeluarkan The Learners Jadi Walaupun tidak Universitas Tapi mereka Politeka yang Mengeluarkan Di Diploma Di Diploma Tapi juga Mengeluarkan The Learners Artinya Saingnya Makin besar Dan ini juga Berdampak pada Jumlah Kerjaan Yang ada Di Tempat Kita Oleh karena itu Harus menjadi Perhatian oleh Semua mahasiswa Apakah kita Bekerja Untuk menunggu Atau Kita Memuka Usaha Agar Orang Bisa Bekerja Di tempat Kita Jumlah Usaha Di Indonesia Tergambarkan Seperti ini Jelas Paling banyak Adalah Usaha Mikro Dan Profisi Sampai Besar Jelas Kalau Memperbaikan Lebih enak Mod Data Indonesia Jumlah Usaha Mikro Dari tahun 2015 Sampai Meningkat Usaha Karena Usaha Mikro Mudah Dibuat Sangat Mudah Bagi Yang Mau Berusaha Itu Karena Level Awal Mencapai Usaha Yang Besar Pasti Dapat Dimulai Dengan Hanya Kerja Siapa Penyertan Kerja Terbanyak Jelas Yaitu Bidang Usaha Mikro Karena Paling Banyak Usahanya Jadi Ini Menjadi Hal Yang Memberikan Serapan Dibandingkan Usaha Usaha Besar Karena Mempunyai Tepupan Ataupun Usaha Yang Luas Membandingkan Usaha Besar Usaha Besar Satu PT Tapi Hanya Mempunyai Karyawan Tapi Usaha Mikro Kayak Dagangan Tapi Dia punya Dagangan Banyak Toko-toko Usahanya Seperti Itu Jelas Itu Mempunyai Karyawan Yang Banyak Tidak Hanya Untuk Berdagang Tapi Dagangan Penguruman Dan Usaha Mikro Menyerap 89,3% Tendang Kerja Indonesia Yang Berjuang Sebagai Pemusaha Pemusaha Kemudian Dampak Pandemi Nah Ini dampak Pandemi Di tahun 2018 2019 Alhamdulillah Kita Tidak Bermasalah Terkait Dengan Tidak Masalah Terkait Dengan Usaha Namun Ketika Ada Pandemi COVID-19 Usaha Mulai Beberapa Yang Tutup Ada Mangkrut Ada Yang Bertahan Dan Ada Jumlah Tembang Jadi Dampaknya Berbeda Namun Hasil Sovet Tadi Jelas Usaha Metro Banyak Yang Tutup Di masa Pandemi Di tahun 2020 Nah Tahun 2021 Dampak Pandemi Mulai Ada Solusinya Jadi Solusinya Tahun 2021 Mulai Optimis Untuk Ketempat Nah Ini catatan Untuk Seorang Wira Usaha Dalam Menguruti Usaha Tidak Sekedar Alakadarnya Akan Tetapi Dengan Keberanian Kejigian Sehingga Usahanya Tumbuh Jadi Tidak Hanya Sekedar Saya Siap Tidak Tapi Benar-benar Jigit Oke Ya Untuk Seorang Menjalankan Usaha Usaha Real Bukan Spekulatif Nah Ini Seorang Menurut Usaha Tapi Tidak Kadang-kadang Untuk Di fenomena Sekarang Yang Spekulatif Pun Bisa Terjadi Nah Namun Hati-hati Ya Spekulatif Ini Bisa Saja Enak Sekarang Sakit Dinanti Ya Enak Sekarang Sakit Dinanti Jelas Kejatan-kejatan Yang Berlawanan Dan Hukum Tidak Ada Legal Aspek Di sini Di Indonesia Tetapi Legal Di luar Itu Kelihatannya Enak Sekulatif Ini Juga Usaha-usaha Yang Menjifat Online Yang Bisa Dijalankan Secara Online Penyataannya Tidak Legal Di Indonesia Yang Real Jelas Real Ini Dengan Nyata Dan Itu Secara Aspek Legal Jelas Tidak Akan Berkentangan Dengan Kebijakan Kebijakan Di Indonesia Usaha Sesungguhnya Didasekan Motif Melayani Dan Memprolet Kemah Dirian Dengan Ketulusan Kerja Keras Dan Inovasi Usaha Itu Tidak Hanya Sekedar Buat Jalankan Tidak Tapi Kalau Kita Benar-benar Menjadi Wira Usaha Jelas Harus Tulus Kedua Kerja Keras Dan Pastinya Inovasi Karena Semakin Tau Semakin Berkembang Dari Trend Ataupun Kesukaan Ataupun Kebutuhan Itu Berkembang Contohnya Dulu Tidak Mengenal Dengan Namanya Webinar Ataupun Aplikasi Yang Kita Pakai Zoom Atau Weback Dan Itu Tidak Mengenal Sebelum Pandemi Ketika Pandemi Kita Menurukan Itu Orang-orang Berupaya Membuat Ide Kreatifnya Salah Satunya Dalam Melakukan Melakukan Kediatan Melalui Webinar Ataupun Perkulian Online Ini perlu Aplikasi Sedangkan Aplikasi Zoom Atau Weback Ini Atau Yang Lainnya Itu Sebenarnya Sudah Ada Sebelum Pandemi Sudah Ada Tapi Karena Kebutuhan Itu Belum Ada Sebenarnya Tidak Diperlukan Oleh Orang-orang Yang Melaksanakan Seperti Di Penelitian Bukan Jalan Kita Secara Cepat Menjadi Kaya Namanya Usaha Tidak Ada Usaha Itu Langsung Jadi Atau Instan Semuanya Berproses Kalau Ingin Cepat Adalah Berusaha Tapi Bukan Hanya Bertumpu Pada Satu Usaha Pasti Satu Usaha Kita Mengembangkan Dan Mengembangkan Membangun Secara Bertahap Jelas Pengusaha Yang Baik Pasti Dia akan Memulai Dari Nol Entah Dia Benar-benar Dari Nol Usahanya Sendiri Atau Memang Ada Bantuan Dari Keluarganya Ataupun Jelas Membangun Secara Bertahap Dari Nol Ataupun Dari Persen yang Kecil Sampai Benar-benar Besar Menjaga Nama Baik Dan Membangun Reputasi Dalam Usaha Yang Paling Terpenting Menjaga Percayaan Dan Menjaga Nama Baik Pastinya Demi Membangun Reputasi Agar Tidak Tercemat Sekali Saja Reputasi Usaha Kita Hancur Maka Orang Tidak Akan Percaya Mengetah Mengetahui Seperti Apa Seorang Wirousaha Berteman Dengan Ketidak Pastian Pendidikan Persahabatan Spiritualitas Sangat penting Jadi Tiga aspek Pendidikan Harus paham Bagaimana Konsep Berwirousaha Bagaimana Menghidupan Bagaimana Dikelayakan Pendidikan Persahabatan Jelas Sebesar Sepitarnya Orang Tidak 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 Teman Bagaimana Orang Mau Datang Ketepat Kita Promosikan Sepintar Apapun Kalau Ternyata Persebatan Kurang Juga Berbeda Ketika Orang Yang Punya Sabat Karena Sabat Itu Akan Bisa Mempush Informasi Ataupun Mempromosikan Ketepat Orang Dari Mulut Spiritualitas Jelas Dan Seki Agama Karena Usaha Itu Sabar Usaha Itu Sabar Kita Kadang-kadang Berada Di Atas Kadang-kadang Berada Di Atas Artinya Semua Itu Cobaan Mau Kaya Mau Miskin Itu Cobaan Usaha Yang Bagus Usaha Yang Tidak Itu Cobaan Usaha Sepulatif Usaha Sepulatif Biasakan Motif Cepat Kaya Mengedepankan Cara Instan Kadang-kadang Berkualang Belakang Dengan Budaya Kita Atau Berkualang Belakang Dengan Legal Aspek Di Indonesia Atau Secara Hukum Mendewakan Passive Income Tidak Keduli Kerajaan Pihak Lain Yang Penting Saya Untung Pendidikan Dan Kedipan Pertua Tidak Dianggap Penting Jadi Namanya Orang Ingin Cepat Kaya Menghalalkan Segala Cara Yang Saya Tertegas Orang Yang Cepat Kaya Bisa Saja Cara Instan Dilakukan Dengan Berbagai Macar Cara Yang Tidak Hal Pun Tetap Dilakukan Dan Pada Esensinya Itu Pasti Bertentangan Dengan Kehidupan Sektual Dan Secara Konsep Pendidikan Kewerausahaan Nah Hal ini Yang Dibilang Sebagai Usaha Sektuatif Ya Tadi Enak Sekarang Bisa Saja Besok Kita Tidak Enak Karena Kekhawatiran Itu Pasti Akan Muncul Karena Kita Sudah Melanggar Hukum Kesuksesan Yang Dicapai Melalui Jalan Pintas Juga Hanya Akan Dirasakan Dalam Waktunya Sepintas Jadi Yang Saya Bilang Tadi Enak Sekarang Bisa Saja Besok Kita Terlempar Ataupun Malah Ya Sengsara Yang Kita Tahu Sekarang Lagi Banyak Trending Trending Saham Ternyata Banyak Penipuan Orangnya Keluar-keluar Bawa Punya Mobil Dengan Mobil Hari Ini Dapat Mobil Seperti Ini Dan Ternyata Setelah Tidak Sampai Satu Bulan Ternyata Ditangkap Polisi Nah Yaitu Mungkin Dari sudut pandang Ternyatanya Cepat Sukses Tapi Pada Sisi Ada Hal Yang Terlewatkan Instan Ada STM Juga Ada Instan Sukses Instan No Tidak Ada Jadi Maka Minum Bisa Instan Tapi Perjuangan Itu Proses Kita Pun Perbutuh Proses Walaupun Kayakannya Instan Kadang-kadang Saya Mau Dia Nerima Tapi Kenyatannya Tidak Seperti Itu Ini Contoh-contoh Usaha Spekulatif Rahasia Tersembunyi Metode Pencari Uang Di Internet Akhirnya Dihongkap Hanya Dengan Beberapa Klik Saja Rekening Anda Pemujian 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 Rupiah 24 Jam Tanpa Henti Dengan Modal Kecil Ya Pukingnya Di bawah Ini Gratis Software Penerik Uang Ata Yang Tentang Orang Salud Rekening Anda Seharga 350 Rupiah Contoh-contoh Contohnya Yang Kita Klik Penipuan Ya Itu Juga Salah Satu Inovasi Bagi Mereka Tapi Menanggar Aspek Kemudian Sini Juga Sama Saya Membuka Satu-satunya Rahasia Terhebat Masa Kini Yang Membuat Sedikit Orang Menderedak Jadi Ini Kata-katanya Pada Intinya Merubah Instan Seseorang Itu Tidak Instan Kalau Hanya Tugas Mengklik Itu Tetap Perlu Proses Waktu Dan Itu Juga Bukan Hanya Sekedar Klik Dapat Oke Ini Juga Sama Jadi Intinya Adalah Hal Yang Perlu Diperhatikan Sampai Kita Terjebak Atau Mengikuti Pola Ini Berarti Yang Spekulatif Sekarang Bagaimana Perluang Bisnis Yang Bisa Dibusahkan Oleh Anak Muda Di Tahun 2022 30 Bisnis Yang Bagus Dan Cuan 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 Oke Ini Salah Satunya 30 Bisnis Tadi Pertama Adalah Jasa Desain Grafis Jadi Bisa Menjadi Jasa Desain Grafis Di tahun Masakan Benar-benar Bicari Bisnis Laundry Saat Pandemi Mungkin Banyak Tutup Karena Orang Pada Di rumah Tapi Setelah Mulai Sudah Mulai Kerja Normal Banyak Sudah Kerja Orang Mulai Merasa Apa Kerjaan Yang dilakukan Di Tempat Kerja Sudah Capek Sehingga Perlu Tetap Melalui Afilias Marketing Kita jelasin Sini Yaitu Contoh Usaha Muda Kecil Untuk Udangan Untuk Besar Secara Online Membuat Produk Suatu Toko Terjual Dan Muda Muda Admin Media Sosial Termasuk Bisnis Apa yang Bagus Berikutnya Jadi Yang perlu Diperhatikan Sewa Adalah Hanya Sebagai Admin Sewa Mainan Anak Ini Menarik Orang Tidak Bisa Keluar Dari Rumah Banyak Usaha Sewa Mainan Kemudian Jualan Pursa Jualan Pursa Di Sini Laku Asal Online Dropship Atau Dropseller Ya Yang jelas Atau Bisa Bila Reseller Juga Ada Kita Menjual Barang Orang Lain Kita Jual Lagi Sehingga Kita Merasa Untung Nah Ini Lagi Trend Reseller Dropseller Trend Sekarang Karena Kita Tidak Punya Barang Tapi Kita Sebagai Resellernya Kita Teruskan Kalau ada Kita Nanti Ambil Terus Jual Lagi Membuat Website Ini Juga Dan Macam-macam Bisa EO Bisa EO Ini Trend Saat Di Pandemi Karena Banyak Orang Tidak Paham Bagaimana Melaksanakan Webinar Dengan Baik Atau Pelaksanaan Webinar Dengan Baik Nah Itu Salah Satunya Yang Saya Gerap Tahun 2020 Kita Tahun 2019 Kita Tidak Terpikir Untuk Melakukan GSEO Tahun 2020 Kita Sampai Sekarang Menggunakan Tentang GSEO Yaitu Di Zoom Atau Seminar Konkret Lain-lain Nanti Silahkan Lihat Bisnis Bunga Segar Tanamannya Youtuber Kalau Ini Nambas Idil Yang Lain Luang Sahur Rumahan Pertama Bisnis Aksesoris Secara Online Juga Business Kue Karena Orang Suka Kue Atau Makan Yang Segar Segar Sehingga Tetap Berjaga Stamina Ataupun Indurans Blogger Membuat Menus Novel Atau Komik Tidak Ada Kerjaan Komik Bisnis Catering Makanan Yang Sehat Di Masa Pandemi Biasa Reseller Atau Biasa Desain Grafis Biasa Seorite Yang Nulis Ulang Kedidaya Kenghias Keren Di Masa Pandemi Orang Ingin Menghias Rumahnya Dengan Yang Induh Biasa Menjahit Biasa Kedidikan Hewan Kekentong Usaha Kedidikopi Kedidikopi Menarik Makin Berkembang Kedidikopi Banyak Yang Buka-buka Walaupun Masa Pandemi Mahasiswa Pada Belum Datang Apalagi Sekarang Di Tahun 2022 Mahasiswa Sudah Mulai Datang Banyak Kedidikopi Buka Pertamini Ini Makin Menarik Juga Karena Sekarang Pertamini Yang 250 Juta Sampai 750 Juta Sudah Buka Pertamini Di Plosok Plosok Yang Jauh Dari Pertamina Ataupun SPBO Terakhir 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 Ini Yang Keren Sekarang Tidak Perlu Ngapa Ngapain Cukup Laptop Ataupun Memantau Handphone Bisa Ya Kita Ada Uang Muda Uang Ya Ditunggu Saja Tapi Yang Jelas Ini Kita Terdiri Saham Kita Struktuatif Ada Untungan Gitu Kan Gak dapat Untung Gak 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 Untung Berdasarkan Informasi Yang saya Dapat Oke Jadi Dan Bagaimana Usaha Di bidang Keperawasan Jadi Untuk Usaha Di bidang Keperawasan Sepertinya Kalau Ngomong Kesehatan Keperawatan Mungkin Begitu Ya Pikirannya Apa Ya Oke Mood media Perawat 26 2021 Usaha Di masa Setelah Pandemi Atau Di pandemi Yang Pertama Alkesehatan Oke Kita Ngomong Alkesehatan Masker Masker Itu dijual Mahal Di tahun 2020 Hampir Rp100.000 Perkota Sekarang Di tahun 2020 Mulai Itu Harga Standar Alkesehatan Yang lainnya Tetap Diputukan Sampai Apun Alkesehatan Pasti Diputukan Oleh Orang Jadi Tetap Menarik Untuk Dicarik Di Orang Tele Nersing Ini Menarik Karena Aplikasinya Jadi Semakin Marek Para Profesion Profesion Dokter Profesi Perawat Yang Melaksana Tele Nersing Yang Sifatnya Dibu Sibar Dimana Pasiennya Jauh Dokternya Dimana Ataupun Perawatnya Dimana Dengan Melakukan Konsultasi Profit Mandiri Jelas Orang Tidak Mau Ke rumah Sakit Sekarang Karena Takut Dengan Penyebaran Penyakit Sehingga Ini Senang Memanggil Perawat Naik Rumah Kemudian Konten Kreator Kesehatan Ini Lagi Trend Karena Orang Pada Mencari Informasi Yang Benar Karena Kadang-kadang Kalau Membaca Di Media Kadang-kadang Itu bisa Multitafsir Ataupun Kadang-kadang Bisa Yang Suka Di Bidang Makanan Reseller Nah Ini Reseller Apapun Itu Pasti Menarik Nah Ini Kata Kuncinya Tumbuh Tujuan Hidup Kita Bukan Menjadi Kaya Mereka Tumbuh Untuk Tumbuh Anda Harus Percaya Mau Mampu Dan Dipelihara Kaya Adalah Akibat Bukan Tujuan Kaya Yang Bermatabat Bukan Sekedar Kaya Yaitu Kaya Menalui Proses Kemandirian Atau Kerausaha Nah Di Satu Selat Terakhir Yaitu Bersahabat Dengan Ketidapasian Merupakan Perbedaan Antara Karyawan Dan Kerausaha Satu Karyawan Menolak Ketidapasian Butuh Rasa Aman Dan Nyaman Jelas Karyawan Itu Butuh Rasa Aman Karena Ketidapasian Tahun Depan Dia Enggak Bekerja Di Sana Kerausaha Bersahabat Dengan Unsertainty Ya Kalau Tidak Bekerja Keras Berani Makan Risiko Tidak Bisa Memberi Makan Keluarga Dan Karyawan Juga Yaitu Tentangan Jadi Kerausaha Jadi Kerausaha Yang Kerausaha Sudah Sudah Karyawan Sendiri Itu Dia Jelas Bekerja Keras Ini Interpreneur Mindset Action Printed Berpikir Simple Selalu Mencari Peluang Baru Mengejar Peluang Dengan Disitu Hanya Mengambil Peluang Terbaik Fokus Pada Eksekusi Dan Memfokuskan Energi Setiap Orang Dalam Bisnis Ya Ini Sudah Saya Sampaikan Pada Materi Sebelum Juga Pada Esensinya Kita Harus Punya Mindset Sebagai Usahaan Dan Menghasilkan Peluang-peluang Yang ada Di depan kita Walaupun Peluang itu Kelihatan Kecil Tapi Bagaimana Caranya Agar Peluang kecil Itu Bisa Menjadi Besar Untuk Kita Dapatkan Sukses Dari F Pilihan Yaitu Pilihan Interpreneurship Karyawan Itu Bekerja Pada Orang Lain Walaupun Kita Profesional Eksekutif Interpreneur Karyawan Dengan Jiwa Pilihan Yang Inovatif Dan Tanjang Dalam Peluang Yang Dicari Adalah Kemerdikan Dan Akses Kita Bebas Kalau Karyawan Ya Kita Terpaku Pada SOP Yang Berlaku Di Masing-Masing Ketua Kerja Dan Kita Tunduk Pada Bos Yang Anda Kalau Tidak Tunduk Pada Bos Ya Jelas Kita Usaha Sendiri Kita Yang Jadi Bos Entrepreneur Melihat Usaha Yang Dikembangkan Sendiri Berani Mengambil Risiko Sosial Entrepreneur Pelaku Kediatan Sosial Berwatak Entrepreneur Ini Menarik Contoh Buka Rumah Bantuan Rumah Bantuan Misalnya Contohnya Rumah Bantuan Itu Demi Mendapatkan CSR CSR Dari Pengusaha Kebetulan CSR Pengusah Nya adalah Orang tua Kita Jadi Uang Itu Masuk CSR Sebagai CSR Ke Tempat Kita Jadi Uang Buka Buka Situ Saja Eco Priner Pering Wira Usaha Dalam Bidang Lingkungan Hidup Ya Ini Juga Menarik Oke Praksik Muda Utama Wira Usaha Bukanlah Uang Malingin Keyakinan Untuk Menang Bersahabarlah Dengan Ketidak Pasien Buka Pikiran Anda Perajaran Baru Diri Persiapkan Diri Anda Dengan Baik Mengun Awan Nitro Selagi Mudah Dan Jagalah Kepercayaan Oke Itu Saja Materi Dari Saya Ini Silahkan Kerjakan Tulis Di Simari Saya Akhiri Pertemuannya Kalau ada yang ditanyakan Silahkan Tulis Di Cek Di Dalam Forum Yang ada Di bagian Video Yang ada Di Simari Saya Akhiri Wassalamualaikum Komentak Kampung selamat menikmati